Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Ida Par Jadi di video hari ini, aku mau share mengenai Shopee Affiliate Untuk para pemula, apa sih yang harus dilakukan dan cara sharingnya seperti apa Kemudian selain itu juga ada perbedaan ya antara Shopee Affiliate yang dulu dan yang sekarang Nah buat para pemula, wajib banget simak video berikut ini dan jangan di skip Karena video yang bakalan aku share, pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Pertama kita masuk dulu ke Shopee Untuk komisi mungkin kalian bisa cek video aku yang sebelum-sebelumnya Aku udah pernah jelasin detail untuk komisi buat teman-teman yang gabung di Shopee Affiliate Dari mulai pendapatan 1% sampai 5% dan ada juga pendapatan atau komisi yang lebih dari 10 ribu Jadi itu namanya komisi ekstra, aku pernah share sebelumnya Jadi kalian bisa cek langsung di youtube aku ya Nih buat para pemula, kalian untuk Shopee Affiliate program Kalau misalkan udah bergabung, udah bergabung itu bakalan ada notif kayak gini guys Di akun kita tuh ada notif Shopee Affiliate program itu Tandanya kalian sudah berhasil bergabung di Shopee Affiliate Setelah itu masih ada yang harus kalian kerjakan Nih di Shopee Affiliate program itu ada Mohon lengkapi informasi pembayaran dan pajak untuk dapat menerima komisi Aku juga udah pernah share gimana caranya Ngisi informasi pembayaran ya Dan ini akun baru aku Akun baru aku kebetulan Contohnya akun ini belum divalidasi Klik aja isi sekarang Jadi guys buat teman-teman pemula nih yang baru gabung Kalian jangan bingung kalau misalkan harus validasi pembayaran seperti ini Kalau dulu memang gak ada validasi kayak gini guys Kalau dulu itu langsung cair lewat Shopee Pay Tapi buat teman-teman yang baru gabung Kalau harus divalidasi kalian wajib banget validasi Karena kenapa? Karena kalau gak validasi pembayaran Komisinya gak bakalan cair sama sekali ya Jadi kalian harus banget melakukan validasi Caranya seperti ini Aku udah pernah share ya untuk cara-cara sebelumnya Kalian bisa lihat di video aku sebelumnya juga Pilihnya kayak gini Misal tipe akun perolangan lokal ya Karena aku kan perolangan Masukin nama lengkap Terus nomor handphone Kemudian email guys Terus alamat Next klik ya Jenis akunmu perolangan lokal Oke confirm Terus setelah itu kalian masukin Misalnya Nama banknya apa Misalnya BCA Nama pemilik rekeningnya apa Kemudian Nomor rekening bank Terus bukti kepemilikan rekening banknya Itu kalian Masukin Kayak foto 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 Untuk tabungan kalian ya Yang halaman depannya aja covernya Nah kemudian klik selanjutnya Setelah itu kalian masukin Nama lengkap Terus upload KTP tampak depan Dan NPWP nya Terus kalian klik aja kirim ya Buat teman-teman pemula Wajib banget melakukan validasi Karena aku gak validasi ini Untuk contoh Kalau misalkan Bikin konten guys Tapi kalau akun yang satunya Aku udah validasi Dan aku udah pernah share ya Cara untuk validasi Shopee Outlet Program Nah setelah itu Baru deh Kalian boleh banget Nge-share produk-produk Yang kalian pengen Di Beranda Shopee Atau di Apa namanya Dimanapun lah ya Mau di beranda Tentang Passion Atau misalkan Tentang Makanan Atau misalkan Juga misalkan Tentang perabotan rumah tangga Itu boleh banget Kalian share Atau kalian pilih Untuk Di-share di seluruh Sosial media Yang kalian punya Nih buat teman-teman Pemula Aku nge-rekomendasiin Banget Kalau misalkan Kalian tuh pengen Dapet komisinya tuh Lumayan gede Atau pengen dapet Komisinya tuh Kayak lebih besar Gitu loh Kalian wajib banget Nge-share produk-produk Komisi ekstra Caranya Kalian masuk lagi Ini ke akun saya Kemudian masuk ke Shopee Shopee affiliate program Dan disini Ada komisi ekstra Guys Nih komisi ekstra Komisi tertinggi Terlaris Kalian klik aja Komisi ekstra Nih di komisi ekstra itu Kenapa aku Nge-rekomendasiin banget Kalian untuk Nge-share komisi ekstra Karena di komisi ekstra Kalian bisa dapet Komisi Lebih dari 1% Lebih dari 5% Lebih dari 10% Dan itu tuh Nggak ada maksimal Komisi yang Kalian dapet Kalau misalkan Di Shopee affiliate Biasa Misalnya nge-share Produk biasa Itu kalian Bakalan dapet komisi Maksimal 10 ribu Jadi Kalaupun Produknya mahal Tapi kalian tuh Bakalan tetap Komisinya Maksimumnya itu Dapet 10 doang Nggak bisa lebih Tapi kalau Share komisi ekstra Kalian bisa dapet Lebih dari 10 ribu Aku pernah dapet 100 ribu Dari komisi Satu produk doang Asalkan Syaratnya komisi ekstra Ya guys Next lagi Selain itu Komisi ekstra Itu komisinya Lebih gede Guys Kalau misalkan Shopee biasa Kalian misalnya Cuma dapet 1% 5% Pasti Buat teman-teman Cek aja Kriteria Untuk komisi Shopee Karena Memang kecil Lumayan Tapi kalau komisi ekstra Kalian bisa dapet Lebih gede Nanti aku bakalan Kasih contoh Hasil CO orang Tapi aku dapet Komisi ekstra Untuk cara Share linknya sendiri Masih sama Caranya Diklik aja Produknya Misalnya Mau nge-share Komisi ekstra Lihat informasi Produknya langsung Kemudian Klik Panah Dan tinggal Salin tautan Seperti itu Untuk salin tautan Gak ada perubahan Sama sekali Kalau yang mau di custom Boleh Kalau mau di custom Untuk link Tapi kalau aku Biasanya Cukup klik Panah aja Terus Langsung salin tautan Itu udah bener kok guys Kalian gak usah bingung ya Antara custom sama Cuma nge-share Tautan aja Itu sama aja Kalian pasti dapet komisi Gak akan salah kaprah ya Terus Aku mau liatin ya Komisi Kalau misalkan Yang CO nya itu Komisi ekstra Ya Ini komisi Sopi biasa Ini juga Nih Ini adalah Yang aku bilang Komisi ekstra Guys Jadi produk ini Masuknya dia Komisi ekstra Aku bilang Dapet 2 komisi Yang mana aja Ini Potensi Komisi ekstra Adalah komisi Yang aku dapetin Karena aku nge-share Produk-produk Yang termasuk komisi ekstra Dapet komisinya 3.171 Dari produk yang dibeli ini ya Tapi potensi komisi Shopee nya Cuma dapet 443 perak Nah yang aku bilang tadi Kenapa wajib banget Nge-share komisi ekstra Kalian bisa dapet Lebih gede guys Komisinya Dibanding Komisi Shopee biasa Karena Karena sekarang itu Komisi Shopee Kalau misalkan produknya Udah pernah di-share Kemudian Pembeli lama Itu kalau gak salah Cuman 1% Kalian dapet Dari 1 produk ya Tapi kalau komisi ekstra Kalian bisa lihat Walaupun aku misalnya Ini 1% itu Di 300 perak ya Contoh ini Sabun Fleo Brightening 1% nya misalkan Di 300 perak Tapi tetap Komisi ekstra nya Bisa lebih gede guys Makanya Prefer banget Buat kalian Kalau misalkan Mau nge-share Shopee affiliate Coba dikejarin Yang kalian share Komisi ekstra Supaya ya Dapet komisinya Juga lebih besar Maksudnya itu Gak 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 yang nanggung-nanggung 300 perak 100 perak Gitu ya kan Karena kalian pasti Tau deh Cross check sendiri Komisi Shopee biasa itu Paling banter Kalian dapet Ya 5% 10% Itu pun gak seberapa Tapi kalau komisi ekstra Menurut aku Lumayan oke Untuk Meningkatkan Komisi Yang kita dapet Gitu Contoh itu cuman Ada sih beberapa Contoh lagi Cuman aku Intinya begitu ya Untuk Komisi ekstra Oke guys Memula semuanya Terima kasih ya Buat teman-teman Yang udah nonton Cukup sekian Video dari aku Untuk hari ini Semoga membantu ya Buat teman-teman Yang masih komen Aku udah dapet Aku udah dapet Shopee Affiliate Tapi masih bingung Kalau masih bingung Tonton aja Langsung video ini ya Pokoknya Step-stepnya Kalau udah Confirm Diterima di Shopee Affiliate Boleh langsung Share link Share link Kemudian langsung Validasi Supaya bisa Cair komisinya ya Oke guys Itu dia Makasih banyak Yang udah nonton Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye